Intro Kapolda Jawa Barat disambut oleh Kapolres Karawang bersama jajaran petugas gabungan dalam kunjungan pembantauan posko penyekatan arus mudik atau posko checkpoint yang ada di wilayah hukum Polres Karawang tepatnya di jalan Tanjung Pura Karawang Sebelum memantau posko Tanjung Pura, Kapolda sebelumnya juga telah memantau posko checkpoint di ruas jalan Tol Jakarta Cikampek di kilometer 46 arah Cikampek Saat meninjau dua posko checkpoint di Kabupaten Karawang sejak diperlakukannya penyekatan arus mudik Kapolda meminta jajaran gabungan untuk selalu melakukan tugasnya dengan humanis kepada masyarakat baik itu pemudik maupun masyarakat lokal, serta memberikan rasa aman bagi pengguna jalan Jadi dari mulai tadi malam kita tahu juga kendaraan-kendaraan orang yang tidak mau mudik untuk dikembalikan lagi dan kita juga bersyukur mereka juga menyadari, jadi artinya cukup efektif penyekatan itu dilakukan Jadi kita lihat disini semua jajaran dari semua insansi bahu-membahu Menurut Kapolda Jawa Barat, Karawang merupakan wilayah strategis Selain dekat dengan Jakarta juga Bogor, serta wilayah Pantura Di Jawa Barat, Kabupaten Karawang mempunyai dua posko yang sangat krusial yang harus dijaga dengan sangat ketat dan personil lebih banyak Posko yang krusial diantaranya posko Tol Jakarta Cikampek dan posko di jalur arteri Tanjung Pura, Karawang Satu mantap penyekatan yang dilakukan oleh jajaran anggota gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Pol PP, BPBD, Tim Medis, dan Puskesmas terdekat ada seorang yang diduga pemudik yang langsung disuruh untuk kembali ke wilayah asalnya dan tidak bisa meneruskan perjalanan dengan alasan tidak memiliki surat antigen maupun surat lainnya yang bisa diperlihatkan kepada petugas Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan